Dua politikus yang kerap menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah selama periode 2014-2019, Fahri Hamzah dan Fahdizon, mendapat anugerah tanda kehormatan bintang nararya dari Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka. Fahdizon menilai penghormatan yang diberikan merupakan bukti demokrasi masih dijunjung tinggi di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mengandung gerakan bintang tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang. Beberapa tokoh yang mendapat anugerah tanda kehormatan adalah Fahri Hamzah dan Fahdizon. Setelah diandung gerahi tanda kehormatan bintang nararya, dua politisi yang juga mantan wakil ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah dan Fahdizon, merespon dengan tawa apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Wakil Ketua Numpartai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, tanda kehormatan yang diterimanya dari Presiden adalah bentuk dari seimbangnya demokrasi yang berjalan di Indonesia dan menjadi simbol persatuan bangsa. Menurutnya, kondisi pandemi COVID-19 harus menjadi momen mempersatukan bangsa. Presiden dalam sistem kita adalah kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Pada momen-momen tujuh belasan seperti ini, Presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol, menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Sementara itu, Fahdizon menyebut penghargaan kepada pimpinan DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat merupakan penghargaan untuk rakyat. Toko dari Partai Gerindra ini mengarisbawahi pentingnya peran DPR untuk menjadi penyeimbang pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara. Penghargaan ini menurut saya adalah penghargaan kepada rakyat juga karena kita sama-sama menjaga demokrasi dari kepala negara, dari Presiden, tadi apa yang disampaikan. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, ada tujuh jenis bintang tanda jasa dan kehormatan yang diberikan, mulai dari bintang Mahaputra hingga bintang Nararia. Selain politikus, sejumlah perawat dan dokter menerima bintang tanda jasa dan kehormatan. Semua penerima ini dipandang telah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara di peliputan Transmedia.